Kita juga punya prinsip nggak mau meninggalkan hutang ya setelah menikah Iya Sharing Garing Halo semuanya Balik lagi di Sharing Garing Nggak tau tapi episode berapa Maaf ya, kali ini kita harus tag di dalam mobil karena setual kami Nggak sempat kalau harus ya setting tempat dan lain-lain Di video ini sebenarnya cuma mau jawabin pertanyaan aja sih Dari Instagram sama dari Youtube Ya pokoknya tentang kita berdua deh Oke kita langsung aja pertanyaan pertama Kak Asa suka masakin apa ke suaminya he he Suaminya vegan atau vegetarian juga nggak Kalau aku sama suami itu yang masak sebenarnya suami Karena dia lebih jago masak dibanding aku Jadi yang masak ya dia kalau di rumah gitu Mungkin kelihatan aneh tapi sebelum menikah kami udah sempat bikin kesepakatan juga Siapa yang akan memasak kita udah sepakati di awal Siapakah yang bertanggung jawab A siapakah bertanggung jawab B Nah kebetulan diantara kami berdua yang lebih punya passion masak itu Gu Sebenarnya Asa juga belajar masak yang nggak intens Tapi untuk harian ya tetap tanggung jawab Intinya kita bagi tugas aja sih Kita tuh nggak saklek Yang cewek harus masak Yang cewek harus nyuci Ya kita bagi tanggung jawab Misalnya dia yang masak terus yang nyuci aku Tapi kalau misalnya aku lagi banyak kerjaan Aku minta tolong dia buat nyuci baju Kayak gitu sih Maksudnya kita nggak yang saklek Sesuai dengan orang mainstream ya Iya Vegan apa nggak? Nggak Yang sebenarnya yang jadi vegetarian itu baru aku Ya semoga aja dia akan segera Karena aku vegetarian dan dia belum vegetarian Kalau dia masak Dia masak menu yang aku bisa makan Kalau berdua kita nggak pernah masak daging ya Iya Kita selalu makannya bener-bener sayur, buah Nggak asah aku kalau nikah pengen private Tapi suka nggak enak kalau nggak undang semua Gimana cara bilangnya gitu Hehehe Sebenarnya kita udah pernah bikin videonya ya Sebelumnya Nanti cek disini atau nggak disini Yang ada lambang I-nya Nanti di klik aja Kita udah pernah jawab pertanyaan itu Intinya sih komunikasiin aja Komunikasiin di waktu yang tepat Dan cara komunikasinya juga Harus yang baik Jangan kayak ngegas gitu ngomongnya Iya jangan Budget nikahnya dong Kak Budget nikah udah pernah kita Bicarain juga di video Nanti dicek aja Kalau nggak disini-disini videonya Kak apa yang harus disiapin Bener-bener sebelum nikah selain finansial Mental Mental Kalian harus hidup dengan orang yang baru Biasanya buka mata itu sendiri Tiba-tiba ada orang lain Milih sesuatu juga Nggak bisa asal-asalan Milih sesuai yang dipengenin Juga ada pertimbangan pasangan juga Iya Kalau kata mamah gini sih Menikah itu adalah proses adaptasi seumur hidup Waktu menikah siapa yang nabung Dan berapa lama nabungnya Kita berdua Sekitar 3 bulanan Tapi sebelumnya juga Oh ada uang dikit-dikit sih Kita juga budgetnya nggak terlalu banyak Jadi menurutku Nabungnya dengan Waktu segitu tuh bukan hal yang mustahil Pengen bikin konsep nikah kayak keasa Di tempat yang minimalis Tips dong biar keliatan maks Yang perlu tahu adalah Kemampuannya sampai hari H itu berapa Dananya Baru dari angka itu dimaksimalin Jangan konsep kepanjangan Tapi tiba-tiba budgetnya membesar Dan malah jadi repot sendiri Mengetahui kemampuan kita dulu Lihat situasi dan kondisi tempatnya Atau mungkin bisa konsultasi sama teman Yang paham soal dekorasi Minta tolong sama mereka gitu sih Bagaimana agar pasangan bisa diajak Berbicara lebih serius Tentang komitmen untuk masa depan Jangan yang terlalu nodong gitu sih Menurut aku kayak Kapan nih kita nikah gitu Tapi bener-bener Apa ya Intinya sekali lagi komunikasi dengan baik sih Cari bridging yang tepat Tapi kalau menurut aku ya Kalau misalnya laki-laki kita Emang udah serius dan mengarah Ke arah serius Buat nikah Dia pasti udah ngomong gitu Dari awal Pas proses dia deketin kita Dia pasti ngomong Menurut aku kalau misalnya kamu merasa Laki-laki ini susah Untuk diajak komunikasi ke arah yang serius Berarti dia belum serius Ya mungkin ada hal-hal yang Masih dia pikirkan gitu loh Iya Karena banyak-banyak hal sih Kayak gitu Kita gak bisa langsung Gimana ngilangin trauma Setelah kakak pernah di toxic relationship Oh ini buat aku Gak tau gak ada Gak tau Ya kayaknya memang harus ke Profesional gitu lah Kayak ke psikolog Datang ke profesional untuk Entah itu terapi Entah itu counseling Kayak gitu sih Karena aku sampai sekarang juga Kadang-kadang Alam bawah sadarku tuh masih Merasa ketakutan gitu Pertanyaan dan jawaban apa Yang paling susah untuk diri sendiri Yang akhirnya memutuskan untuk menikah? Pertanyaan dan jawaban apa Yang paling susah untuk diri sendiri Yang akhirnya memutuskan untuk menikah? Hah? Aku gak paham Jujur aku gak paham sama pertanyaan Mungkin kayak gini kali Oh aku tuh perlu pasangan gak sih? Aku perlu temen gak sih? Terus menemukan jawab Oh ternyata aku perlu Gak ada sih kayaknya Kalau aku Iya Kalau Kebetulan Kami orang yang Siang Udah gitu ya Semoga menjawab Karena kita Kayaknya gak ada yang Terlalu ribet sih Maksudnya kita gak Yang menanyakan diri sendiri banget gitu Kalau sambat ke calon suami itu salah ya Kak Setiap malam Eh Setiap curhat selalu dimarahin Dibilang sambat terus Gak juga sih Gak salah sih Enggak Mungkin juga Cara sambatnya Ketika Iya cara sambatnya Atau mungkin dia bilang Sambat terus Itu juga bercanda Karena menurut aku gak salah sih Iya Sambat itu perlu Iya Itu adalah orang yang Akan menemani kita sampai Seumur hidup kita kan Jadi menurut aku Kalau misalnya sambat sama suami Atau sambat sama istri Itu gak salah sih Menurut kalian Susahnya hidup berumah tangga itu apa Kak? Mengatur keuangan Waktu pertama-tama ya Iya Setahun pertama tuh kita Kesusahan banget Mengatur keuangan Menyamakan frekuensi sih Frekuensi Cara ngomong Makanan Itu juga Karena kita Pacaran lama ya Cuma jangka 3 bulanan Apa kado paling berkesan Dari masing-masing kalian Untuk pasangan? Gak ada Kita tuh bukan Dia tuh bukan orang yang romantis Aku juga Bukan orang yang romantis Jadi Kita gak pernah ngasih kado gak sih mas? Sebenernya Kalau dia tuh gini Pas aku ulang tahun Dia gak ngasih kado yang ngasih surprise Gitu enggak Karena dia beranggapan Dia gak tau mau beli apa Jadi dia cuma ngasih aku uang Atau dia nanya Kamu mau apa? Karena waktu itu aku mau boneka kan Yang boneka Barbie yang item itu loh Terus aku bilang sama dia Aku mau boneka Barbie Terus dia bilang harganya berapa Segini Terus ya dia kasih uang aku Terus aku beli itu boneka gitu Jadi kita kalau Ngasih kado kayak gitu Iya Daripada salah beli Malah jadi Barang numpuk yang gak kepake Iya Kita bukan orang yang suka Ngasih-ngasih surprise Yang kalau ulang tahun Malem-malem bangunin Bawa kue gitu Gak Mau tidur aja jam 3 Tiap hari mau surprise jam berapa Azan subuh Bahasa cinta kita tuh Bukan surprise ya Bukan dikasih hadiah gitu Iya Gitu sih Kenal dimana kak? Ceritain dong Gimana awal ketemu Dari awal Sampai pada akhirnya Memutuskan Tanjang Ada sih gak sih di video? Gak ada Jadi intinya itu Aku sama dia Ketemu di Acara nikahannya temen kita Jadi kita ketemu disitu Terus Awalnya pas ketemu Aku gak ngeh Dia yang ngeh sama aku Tapi aku gak ngeh sama dia Terus habis itu Kita kontak-kontakan Di Instagram ya Di Instagram Kita DM-DM-an Tapi cuma bener-bener Ngomongin soal desain Karena kita sama-sama Lulusan DKV Jadi kita ngomongin soal desain Ngomongin soal film Macem-macem gitu deh Terus habis itu Ketemu sekali Dia ke Jogja Yang perin aku Tiga hari Setelah ketemu Dia ngomong Ngobrol serius lah Iya Dia bilang katanya Pengen nikah sama aku Terus dia bilang Mau gak kira-kira Gitu Gitu aja sih Terlalu simple ya Se simple itu aja sebenernya Habis itu langsung ke Aku nemuin Orang tuanya Di Kalimantan Selatan Dari ketemu sampai menikah Itu paling 6 bulan ya 6-7 bulan 7 bulan Dari kita ketemu Sampai kita nikah Itu cuma 7 bulan Jaraknya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sudah nabung lama Untuk persiapan nikah Enggak Tiga bulan Mau nikah setelah doi lulus S2 Dan belum kerja tuh gimana Menurut mbak Asya sama suami Enggak masalah sih menurut aku Yang penting kesepakatan aja Ada orang yang bersepakat Cowok mau narusin S3 atau S2 dulu Otomatis Enggak ada income dari cowoknya Yang cewek Pick up Sampai nanti Si cowok lulus S2 Terus Penghasilannya jadi Mungkin bisa dua kali lipat Tiga kali lipat Intinya komunikasi dan kesepakatan aja Sebagai tim Gimana cara meyakinkan orang tua Agar supaya ngadain pesta pernikahan yang biasa aja Balik lagi ke yang tadi Kayak komunikasi yang baik Yang paling sensitif sih budget sih Kalau aku menyampaikan Serealistis mungkin Budgetnya segini Kemampuannya segini Kami berdua merancang Pernikahan yang realistis dengan budget itu Jadi gak perlu di skill kejauhan Itu sih Kalau menurut aku gini sih Kita kalkulasi dulu nih Misalnya Mau ngundang sekian orang Terus kita budgetnya segini Kita istilahnya presentasikan Sama orang tua kita Kita punya budget segini Terus kalau misalnya orang tua protes Orang tua mau ngundang Temen-temennya dari SD gitu Sampai kuliah gitu Ya bilang aja Komunikasikan secara halus ke mereka Kita budgetnya cuma segini nih Kalau misalnya Ngundang gak akan cukup Dan sama-sama cari win-win solutionnya gitu loh Iya Karena kalian sendiri yang tahu Gimana cara menghadapi orang tua kalian Jadi kalian yang tahu Gimana caranya Istilahnya membujuk mereka gitu Tips bagaimana mengelola Keuangan rumah tangga berdua Supaya gak boros Anyway Aku juga udah pernah bikin video Sama suami Cara mengatur keuangan Untuk uang makan kami Kalian bisa nonton videonya disini Dicek ya Tipsnya sih Pertama dikomunikasiin dulu ya Sama-sama terbuka Terbuka kayak Keuangan kalian berapa Keuangan suami berapa Kayak gitu Sama-sama terbuka Terus Kalau memang rajin Bikin kayak pencatatan keuangan gitu loh Pengeluaran Misalnya nih pengeluaran dalam satu bulan 5 juta Terus bulan berikutnya Kamu pengen pengeluaranmu tuh gak 5 juta Misalnya kamu pengen pengeluaranmu cuma 3 juta gitu Nah dilihat di tabel yang bulan lalu Itu apa aja yang sebenarnya gak penting Nah itu bisa dieliminasi gitu sih Tapi cuma Sekecil presentase orang yang berhasil mencatat itu tiap Iya Yang jelas Tahu uang masuknya berapa Kisarannya berapa Kebutuhannya apa Yaudah kebutuhannya yang dinaik turunin Katakanlah Kalau ternyata makan sehari Kemampuan finansialnya Cuma 100 ribu Ya jangan dibelanjain 100 ribu Belanjain 80 ribu gitu Dan mau gak mau harus menurut sama diri sendiri Menahan diri Itu sih yang penting Yang susah Waktu pertama nikah Menurut Kak Asa apa sih yang harus Kita lihat dari pasangan sebelum memutuskan untuk menikah? Ketampanan Keseriusan sih Iya gak sih? Gak tau lah munculnya Iya waktu aku pengen nikah tuh Aku ngeliat kayak Oh ini orang berarti serius Beneran serius sama aku Itu yang nomor satu Terus yang nomor dua Menurut aku Bagaimana cara dia memperlakukan orang lain Bagaimana cara dia Bicara sama orang lain Dan bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya dia gitu Itu sih yang penting dilihat Terus poin-poin yang lainnya mengikuti gitu Kayak Apa Itu sih kalau aku dari sisi ceweknya gitu Kalau mas apa Kecantikan Iya kan? Iya kan? Kalian kan punya ini ya Tipe Tipe Punya tipe dan pasangan impian Di benang kalian tuh Orang yang nemenin kalian seumur hidup tuh Kayak apa? Ya itu yang jadi prioritasnya Kalau kalian pengen orang yang Pengen tiap sampai tua bisa ngobrol curhat sama pasanganku Cari orang yang enak diajak ngobrol Bukan tipe orang yang pendiem Dan ini sih Kalau misalnya kalian pengen punya calon suami yang Klasifikasinya banyak gitu Ini baik, ini ganteng, tampan, kaya apa Ya kalian harus memperbaiki diri Agar kalian pantas untuk mendapatkan orang yang seperti itu gitu Oke gak? Iya All about wedding yang serba murah dan gak ribet kak He he Buat yang mau nikah tanpa harus keluar Keluar? Keluar apa? All about wedding Kan kita udah pernah bahas ya di video Nanti nonton aja Kalau belum nonton Kalau pas berantem gimana cara baikannya? He 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 Terus seringan sih kalau kita berantem Baikannya gak kira dia yang minta maaf Kalau emosi Aku sih coba menghitung mundur ya Jadi gak mau langsung bereaksi Sebisa mungkin apapun Kalau emosi tuh gak boleh langsung bereaksi Seneng pun juga gitu gak boleh langsung bereaksi Entah itu reaksi secara verbal Maupun gerakan itu gak boleh Jadi tenang dulu Tenang dulu Dihitung mundur Dihitung mundur Nanti semakin ke belakang Hitungan semakin banyak Itu kepalanya akan semakin clear Oh iya ya Masalahnya tanahnya cuma ini Yaudah dilurusin Udah gitu Tak Kami bukan tipe yang Marahan sampai 3 hari gitu Paling kurang dari Kurang dari 24 jam Kalau bisa diselesaikan Karena bisa ganggu Mood dan jadwal Yang lain Cara biar orang tuh paham Kalau kita gak ngundang banyak orang Lagi-lagi itu Pertanyaannya Dijelaskan aja sih Tujuan menikah tuh apa sih Esensi menikah sebenernya tuh apa Ringnya dibatasi Sampai batasan mana Orang yang akan diundang Kita berkabar Dan kita jelaskan Ke keluarga yang gak diundang Orang tua pasti Ketika gak setuju Karena kita mengundang sedikit orang tuh Karena ngerasa gak enak Sama Oh keluarga ini kok gak diundang Orang ini kok gak diundang Ya dijelasin aja Hal itu nanti digantikan dengan Kita silaturahmi kesana Kita berkabar secara personal Bukan broadcast WA ya Nah itu kan bisa Pacarannya berapa lama nih kak Sebelum nikah Kita gak pacar Kita pacaran ya sih Gak tau Kita tuh gak ada kayak Mes kepotong Kita tuh gak ada yang Dia nembak setelah kita ketemu Yaitu dia ngomong Kalau dia mau serius Yaudah Kan aku bilang Kalau mau serius ya ketemu aja Sama orang tuaku Habis itu dia ketemu orang tuaku Terus orang tuaku setuju Yaudah kita menyiapin nikah Gak tau ya itu pacaran apa gak Tidak ada kata Ini dia pacarku gitu Gak Apa yang meyakinkan kak Asa Kalau suami He is the one Sebelum pernikahan Yang meyakinkanku Sebenernya restu dari orang tua sih Iya Sama Karena aku Aku udah berjanji sama diriku sendiri Siapapun yang serius sama aku Kalau orang tuaku setuju Yaudah aku akan menikah sama dia Tapi dalam artian Aku juga serak sama orang itu Gak yang orang random aja gitu Aku bakal setuju gak Pernah berantem sama pasangan Gak kak kenapa Berapa lama Cara baikan lagi gimana Berulang gak Ya gitu sih tadi Pernah gak kalian berantem sama nikah Belum pernah tau Mas Hamid Daudnar Ini si Kirana Berantem sih pernah Tapi gak pernah yang Hebat banget kebiasanya Nikah umur berapa kakak Aku nikah umur 25 Dia umur 30 Iya kita nikah umurku 25 Umur dia 26 Sekarang umurku 27 Dia berapa 28 Apakah sama suami satu tipe Sama-sama orang kreatif atau beda Gak tau Gak tau Tapi kita sama-sama lulusan DKV Lulus gitu aja Lulus Gak tersertifikasi kreatif atau enggak Sebenernya kita tuh seorang yang Rekuensinya hampir sama ya Iya Karena kita kuliahnya sama Mempelajari hal yang sama Walau pikir kita hampir sama Kalau orang kreatif atau enggak Menurut aku Orang kreatif itu gak harus Orang yang bergerak di bidang seni sih Iya Kadang orang-orang yang menurut kita Gak kreatif itu sebenernya kreatif juga gitu Jadi apakah kita bisa diklasifikasikan Sebagai orang yang kreatif Kita gak bisa nilai diri kita sendiri sih Karena yang bisa nilai kan orang lain kan biasanya Cara mengatur keuangan dan berubah tangga udah Nikah alam milenial tapi budget seminimal mungkin itu gimana Tadi udah dijawab Eh udah dijawab Udah pernah kita bahas di video Kak pendapat keasa tentang hubungan LDR yang saat udah menikah gimana Gak gimana-gimana Gak gimana-gimana Balik lagi kesepakatan Orang yang bisa LDR itu orang-orang yang Hebat Hebat Keren Gimana caranya keasa bisa mantap menikah Dengan konsep yang terbilang Cukup mengundang orang-orang terkasih Dan meyakinkan orang tua Kalau aku pribadi waktu aku sebelum menikah dan sebelum ketemu dia Aku emang dari dulu pengennya menikah yang sederhana aja Karena aku orang yang gak ribet gitu loh Dan males ribet Jadi yaudah sederhana aja Kalau aku karena gak mau ribet sih Dan balik lagi ke budget Kita udah sepakati budget kita di angka segini Maksimal segini Iya yang paling masuk akal adalah mengundang orang segini Habis itu dipecah Keluarganya asal Mengundang berapa orang Keluarga ku mengundang berapa orang Kebetulan di keluarga ku juga gak banyak Jadi Alah-lah Keluarga bule gitu Iya Kita juga punya prinsip Gak mau meninggalkan hutang ya setelah menikah Iya Ya itu tergantung orang sih Maksudnya kita gak menyalahkan orang yang punya prinsip Iya Itu kebalik ke personal Itu kebalik ke personal masing-masing sih Tapi kalau kami pribadi ya Kami tuh mau menikah dengan budget yang kami punya Gak mau memaksakan biar kelihatannya wah di mata orang lain Tapi dibalik itu kita tersiksa setelah itu Tapi kalau yang mampu membayar berhutang terus mampu membayar ya silahkan Ada juga kok temenku yang menikah undangannya ribuan Tapi karena memang dia kaya ya gak masalah Menurut aku ya Menikahlah sesuai dengan budget yang kita punya Intinya tuh gak usah Yang disepakati ya Iya gak usah terlalu memaksakan gitu loh Biasanya Kakak umur berapa? Sekarang umur 27 Menjelang nikah ada pertengkaran-pertengkaran yang muncul gak? Kayak beda pendapat buat acara Terus tips buat menghindarinya Soalnya aku ngalamin sekarang Nah kita ada cerita Iya poh? Enggak Enggak kalau cerita kita tuh kan beda kan Biasanya kalau orang sebelum nikah itu memang Kayak ada pertengkaran gitu kan Kayak ada perbedaan pendapat Ada apa Kita tuh gak pernah bertengkar sama sekali ya Sebelum nikah Hampir gak pernah bertengkar sama sekali Tentang apapun Tapi masalah itu dateng malah dari luar kita Iya kan? Pokoknya dulu sempet drama Sebelum dapet surat nikah deh Itu pokoknya susah banget waktu itu Detailnya kita gak bisa ceritain ya Karena Iya tapi Overall ya bisa dilewatin Nah kalau Cara mengatasinya menurut aku Tidak ada jalanan selain mengalah sih Kalau dari aku Balik lagi komunikasi Bagi tugas Waktu itu kami bagi tugas adalah Asa ngurusin soal souvenirnya Aku ngurusin soal apanya Soal rundownnya Soal siapa nanti timnya Bagaimana Map Pergerakan tamunya Jadwalnya Dan lain-lain Jadi ketika Souvenirnya dibikin Yaudah Itu otoritasnya Asa Souvenirnya ini Oke Yaudah Itu otoritasnya dia Aku cukup tahu aja gitu Jadi gak ada yang Misalnya kita udah sepakat nih Aku ngurusin souvenir Dia ngurusin acara Aku gak boleh ngutek-ngutek urusan dia Dan dia gak boleh ngutek-ngutek Yang menjadi tanggung jawab aku gitu Jadi gak ada perselisihan yang terlalu ribet sih Tapi tetap dengan konsep di awal yang disepakati Gimana kakak yakin bahwa dia adalah jodoh kakak waktu masa-masa pacaran Tidak pacaran Ya yakin aja sih Gak tahu ya Ini mungkin cissi Aku sering banget denger Orang tuh ngomong Kalau misalnya dia adalah jodohmu Kamu akan yakin aja gitu Tanpa Tanpa ada alasan-alasan Kayak Yaudah Yakin aja Kalau dia jodohku Bagaimana cara Menikinkan orang tua Bahwa kalian berdua Hendak menikah Walaupun kedua belah Pihak belum mapan Seutuhnya Iya Belik lagi komunikasi Jelasin aja Kalau belum mapan Nanti kalau udah nikah Ingamnya dari mana Hidupnya di mana Ya kalau masih hidupnya ikut kota orang tua Ya dibicarain Orang tua keberatan gak Ya kayak gitu aja sih Menurutku ya Semua sama-sama sepakat Iya sama-sama sepakat Aku tuh heran sih Banyak banget Nanyain ke aku Kayak Gimana sih cara ngayakin orang tua Gimana sih cara Ngasih kode ke pacar Biar dia segera ngelamar Maksudku Kalian tuh berhubungan Bersama keluarga Dan pacaran tuh Gak saling komunikasi Apa gimana gitu Aku yang herannya tuh gitu Banyak yang minta saran Gimana caranya Ngomong sama orang tua Ya intinya komunikasi sih Iya Tiap hari kan Iya kan tiap hari ketemu Kalau mungkin 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 ada yang Mungkin orang tuanya pisah Atau apa Gak balik lagi Tetap Tetap Datangin mereka Dan komunikasi aja Pasti juga Itu orang tua kalian Pasti kalian juga Lebih paham cara Cara berkomunikasinya Ketika kita Menuntuskan menikah Sebelum menikah Bahkan sebelum menikah Kasih spoiler aja Kekuranganku Gini 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 Kalau bangun tidur Aku mentut Gini 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 Itu disampaikan Di awal aja Bahkan disepakati Ketika marah Kalau kita berselisih paham Gimana Apa yang harus dilakukan Siapa Siapa yang akan Nanti jadi penengah Bukan Selesih paham Terus sama-sama kabur Dan gak ketemu tengahnya Itu juga Malah update Di sosmed Menemukan Sandaran yang lain Tapi menurut aku Ini loh Apa Itu patut dipertimbangkan juga Maksudnya Kalau kalian sebelum menikah Kalian menentukan Apakah dia Adalah calonan Tempat atau enggak Tuh Lihat bagaimana Cara dia bermain sosmed Karena ada orang-orang Yang dikit-dikit Kalau punya masalah Update Di sosmed Aduh bete banget Hari ini Bosku galak Gini gini Memilih pasangan itu Adalah Memilih orang yang Tahu Mana Kehidupan private Yang gak di share Mana yang harus di share Jangan sampai Punya pasangan Yang ketika marahan Malah saling sindir Di sosmed Sehat sih Istri atau suami itu Partner Cari cara komunikasi Paling tepat Sama partner kalian Ya nikmatin aja Berprosesnya Selamat berproses Yang mau menikah Yang belum menikah Selamat mencari Yang Apa Ini sih Pasangan kita tuh Bukan malaikat Maksudnya Pasti gak perfect Maksudnya kita kan Sebelum menikah kan Meskipun udah pacaran Udah tau satu sama lain Tapi pasti ada Ada beberapa sifat Yang kita baru tau Ketika kita udah nikah Sama orang itu Ketika kita ketemu Sifat buruk Atau kebiasaan buruk Tuh inget aja Satu hal Kalau Pasangan kita tuh manusia Dia gak perfect Dan Segala kekurangannya Harus kita terima Dengan hati yang lapang Jesus Nanti ada efek Ya udah itu aja Kalau misalnya Kalian masih Punya pertanyaan Yang mau ditanyain Silahkan Comment Di Bawah Ada Request Yang mau dibikin Disaring garing Pesan pajangan nikah Yang kayak gini Ini nanti DM aja ke Instagram aku Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa follow Instagram kita semua Dadah Aduh Biar bisa Soap up Dadah Tidak